Erupsi Gunung Tangkuban Parahu sudah memasuki pekan ketiga. Hingga selasa siang, erupsi masih berlangsung meski kondisinya mulai menurun. Dampak erupsi aktivitas pabrik pengolahan teh untuk sementara berhenti berproduksi karena daun harus lebih dulu dibersihkan dari abu vulkanik. Dalam video amatir semburan abu vulkanik dan hembusan asap erupsi Gunung Tangkuban Parahu di perbatasan Bandung Barat dan Kabupaten Subang sejak pagi hingga selasa siang masih berlangsung. Meski saat ini skalanya kecil dan cenderung terus menurun, namun erupsi tahun ini merupakan yang terlama karena sudah terjadi hampir tiga pekan lamanya. Dampak dari erupsi selain lokasi wisata masih ditutup, aktivitas masyarakat pun terganggu. Bahkan salah satu pabrik pengolahan teh milik PT Perkebunan Nusantara PT PN 8 Sukawana Bandung Barat untuk sementara berhenti beroperasi. Pengolahan teh untuk sementara waktu dialihkan ke Ciatir Kabupaten Subang. Sekali sih untuk masyarakat sendiri mungkin ada iritasi mata gitu kan, ada yang batu misalkan gitu kan, ada yang juga yang gatal-gatal juga kena dampak gitu. Pihak manajemen menyatakan, untuk sementara waktu menghentikan aktivitas di pabrik, dengan alasan daun teh di areal perkebunan tertutup abu vulkanik erupsi gunung Tangkuban Parahu, padahal berjelak sekitar 4 km. Saat ini untuk sementara waktu proses produksi teh dialihkan ke lokasi Ciatir Kabupaten Subang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV